Halo Halo teman-teman semua dengan saya Fias Lutfi kali ini kita akan belajar mengenai instalasi WordPress WordPress adalah CMS yang paling banyak orang pakai jadi sayang kalau kita nggak belajar atau tidak bisa memakai WordPress Oke sekarang kita belajar cara instalasinya pertama kalian pergi ke wordpress.org slash download nah kalian download saya udah download di file ini nah selanjutnya bagi kalian yang belum punya XMPP atau MAM kalian bisa download di apachefrens.org nah disini kalian pilih sesuai dengan OS kalian nah karena saya pakai Mac jadi pakai OS ini Oke langsung aja di kita jalankan nah tampilannya seperti ini nantinya kita pergi ke ini welcome untuk XM 7 ini adalah versinya kita jalanin semuanya dengan cara start all Nah untuk ngecek apakah udah jalan atau belum kita buka localhost Oke nah seperti ini udah jalan kita ha pertama kita bikin database nya kita pergi ke tools php myadmin disini kita pergi ke database dan kita namain WP web 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 saya kasih nama web web devindo colocation ini saya ganti pakai utf-8pin lalu create Oke selanjutnya ke WordPress yang kalian download tadi kita ekstrak dulu kita ekstrak dulu Nah setelah kita ekstrak saya rename aja rename jadi WP devindo kita copy pindahin ke xmpp lalu ht htdocs nah bagi kalian yang sudah install xmpp dan kat tadi kalian akan mendapatkan folder seperti ini di dalamnya ada berbagai macam nah ini adalah htdocsnya htdocs ini sederhananya adalah folder-folder folder yang menyimpan data-data kita atau file-file aplikasi kita ke kita kesini lalu pergi ke folder tadi WP devindo nah disini ada berbagai macam file kita fokus di WP config ini kita akan mencet up database nya kita buka pakai visual studio atau text editor yang lain nah disini kan ada defend db-name nah ini tadi kita kasih nama WP devindo nah untuk username defaultnya adalah root dan tidak ada passwordnya kita save oke nah setelah itu pergi ke folder nya lagi kita rename kita hapus nama sampelnya sampel jadi WP config.php aja oke kita namain WP devindo berarti di lokal host ini kita buka lokal host WP devindo Hai nah seperti ini dia adalah setup awal WordPress kita udah berhasil konfigurasi file-nya kita tinggal set up si WP nya sendiri kita kasih nama setnya jadi web devindo lognya admin passwordnya admin 123 ini terserah kalian untuk setupnya saya titel saya titelnya ini berhasil biasanya adalah judul itunya mempunyai kalian blog ya blog username nya ini untuk login passwordnya juga untuk login saya confirm karena passwordnya week atau atau lemah emailnya harus diisi si ini contoh aja admin at mail.com nah search engine availability ini adalah apakah boleh diindex oleh Google atau tidak gitu oke langsung aja install WordPress sip udah berhasil nah cara loginnya sama WP admin lalu ke arah sini WP login.php kita buka admin admin 123 login sip ini udah berhasil nama setnya devindo kita buka ini juga udah ada tampilannya seperti ini oke mungkin sekian cara install WP atau WordPress jangan lupa untuk like share dan subscribe see you ya